Terima kasih. 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 Anru kasih bunga beneran kok Kalau masih kurang Anru bakal kasih Bunga bang Bunga bang Bahkan kalau kurang juga Anru kasih Bunga kamboja Kamboja? Memang kuburan baru Ya iya dong Arul Besok lu langsung kerja Alhamdulillah Terima kasih banyak Pak Ali Iya iya Eh tunggu tunggu Lu udah bisa naik motor Tapi kan lu kaga ada sim Lah lu kudu buat sim dulu Waduh Gimana ya Pak? Kok apa gimana? Jadi gaga semangat begitu lu Kemarin lu dateng kemari semangat lu Saya jadi gak enak Pak ngomongnya Soal sim Gimana ya Pak? Udah Kagak usah pake bingung Dateng aja kemari lu besok pagi Paham lu? Waalaikumsalam Ya Pak Waalaikumsalam Ya ilah Kan udah assalamualaikum Udah gue terangin semua Besok lu dateng kemari ya Waalaikumsalam Li Lo Min Gaya banget lu Rumah deket aja pake nelpon Maaf nih Li gue telepon lu Gue bingung mau nanya sama siapa Bi langsung ke pokok pemasalannya aja Iya iya Gini Li Eh Bi Di loudspeaker dong Biar mama bisa denger Iya iya Gini Li Anak lu pernah kagak ngomong sendiri sama benda Kayak sama guling gitu Rohaye Ngomong sama guling Oh pernah Waktu kecil Oh apalagi dia ngomong sama benda Kak tuh demen banget ya mah Oh pernah Tapi waktu kecil ya Ini anak gue Udah gede Ngomong sendiri sama guling Apa dia kesurupan ya Kalau kesurupan itu Min Ada tanda-tandanya Min Biasanya tuh matanya melotot-melotot Suaranya berubah tuh Min Kayak kucing ketekang Nah selain itu juga Kadang-kadang dimintanya yang aneh-aneh Minta telur ceplok Habis itu diminta Ayang warnanya hitam Tandanya begitu tuh Ada kagak tanda-tanda begitu sama anak lu Oh kagak ada Kalau tanda-tanda kayak gitu Jadi anak gue kenapa ya Ya kalau itu bukan kesurupan Berarti kalau kagak tanda begitu Kagak paham Mendingan Lu tanya sama adiknya begitu Lu bawa aja ke bisikolog Sikolog Maksud lu anak gue udah miring Ya kagak gue bilang begitu Maksudnya Gue anggagak paham Ya lu bawa aja gitu Emang ngetik Uh Apa aneh nih Bi Tapi Mami setuju sih sama Bang Ali Gak papalah demi Anwar Kita bawa aja ke psikolog Daripada nanti terlambat Bi Eh jangankan ke psikolog Ke dokter aja Bawa aja Bi Gak papah Kagak bisa Urusan hati Gak segampang itu Bi Masa lu mau putusin hubungan gue Sama si Cupi Saya bukan mutusin Saya bukan matain Babi kan orang tua Yang saya mau ngale dikit Sama anak Babi kan tau sendiri Saya jadinya susah Tegi banget Sama anak Ya ilah Bi Tega kagak tega Bi Gue udah demen Sama yang Cupi Lu ngalah dong Giri anak Mereka tua Ya bukan begitu Babi kan udah ngerasain kawin Saya kan belon Mana saingan kita same Masa anak me Babi saingan Apa kaitnya dunia coba Makanya Lu ngalah dong Umur gue Masya Allah Kagak inget umur Malu Be Saingan kita same Malu me tetangga coba Yang kecoreng tuh Mukaya Babi juga Yaudah lu kawin Kawin Sama kawin Ah bener nih Serius nih Bener Ngan nyesel nih Ngan nyesel Ngan nyesel Saya kawin Eh tapi Lu pindah dari sini Ya Lu cari kontrakan Kan lu kawin Belum punya duit loh Ah masa begitu Be Nah bisa Kalau perlu sekarang juga nih Lu angkuti barang-barang lu Lu keluar Luar Ngambek Ngambek Berarti kalau begini Ngambek Ngancem Ngambek 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 Pagi-pagi udah dimari Mau ngapain Iya Aku disuruh Babe Buat bikin sim Yaudah lu duduk dulu aja Ntar kepanggilan Babe ya Iya Mana? Mana? Kecoa Itu kecoa Itu disitu Udah pergi kok kecoanya Udah pergi kecoanya Maaf eh Kakak sengaja gue Gara-gara tuh kecoa gue refleks Iya Baru kali ini Ada jagoan takut sama kecoa Ih siapa yang takut Gue emang kagak takut sama kecoa Cuma geli doang Yaudah deh lu tunggu di lu sini Gau panggil Babe Iya Hati-hati Maaf sebelumnya Saya teh lagi bicara sama Ibu Sonia Ibu Sonia yang mana ya? Ya Ibu Sonia Iya Ibu Sonia yang mana? Soalnya saya teh gak punya temen yang namanya Ibu Sonia Ya kita memang belum kenal Saya dapet rekomendasi dari temen kamu si Desi Eh katanya kamu ahli kecantikan ya Buka salon kecil-kecilan gitu Iya bener Ibu ten mau nyalon di sini Oh kak Gini intinya saya mau menanam modal Makanya saya ajak kamu Katanya kamu orangnya rajin sama tekun Ibu mau menanam modal untuk usaha apa ya? Ya buat usaha salon kamu Biar besar Jadi kita kerja sama Oh ibu ten mau kerja sama saya Maaf bu Saya teh belum butuh pegawai Itu saya repot lagi ngegajinya Aduh gini deh Lebih jelasnya Saya ke tempat kamu Kita ketemu ya Bisa kan? Oh boleh-boleh Emangnya Ibu ten tau alamat saya? Tau Dari Desi Ibu ten hebat ya Nah Kok diundur emang kenapa ya? Udah Anwar ikut Mami aja ya Memisah papi bercanda aja sih Ya siapa tau kamu itu ketemu jodohnya Tapi nikahnya yuk nanti Boleh juga ya Boleh juga ye Siapa tau bisa nambah kepercayaan diri Anwar Buat tembak ayah Mi Mi Berang-berang dibungkus Apaan tuh? Apa tuh? Berancus Berang-berang-berang-berang-berang Berang-berang-berang-berang Berang-berang-berang Alhamdulillah Eh Maaf ya Gue pikir gue diantar sama pabe gue Iya gak apa-apa Yaudah kalau gitu Gue masuk kelas dulu ya Makasih udah mau anterin Sama-sama Baik-baik Baik-baik Hehehe Mbak Beh Hehehe Ada yang mau ngomongin nih sama lo? Oh yaudah Beh, kita ngobrolnya dirumah aja ya Beh Eh gak usah, sini aja Hehehe Emang mau ngomongin soal apa Beh? Hehehe Gimana hasilnya ya Bi? Aduh Udah yang penting kita berdoa aja Semoga si Anwar masih waras Eh Papi, emangnya Anwar itu udah stress apa? Gimana dok? Anak saya? Saya sudah bicara dengan Anwar Sekarang saya butuh bicara dengan ibu dan bapak Terus Anwar gimana? Anwar tunggu disini dulu ya Hehehe Cuma sebentar aja Anwar tunggu sebentar gak usah takut Ini bikes deh Udah duduk gue Udah duduk situ Mari silahkan Iya Jadi begini Bapak, Ibu Kesimpulannya adalah Putra Bapak dan Ibu Sedang dalam proses Proses apa dok? Pu Besker Hah? Pudelker Kok namanya aneh gitu ya Mi? Iya itu penyakit apa ya dok? Bukan Pudelker Tapi Pu Besker Yang artinya adalah Puberitas Atau Puber Oh Masa Puber ya dok? Iya betul sekali Jadi sebetulnya Putra Bapak dan Ibu baik-baik saja Iya Hanya 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 apa dok? Dok kan Dani tapi bikin deg-degan terus Putra Bapak dan Ibu Sedang jatuh cinta Hah? Jatuh cinta? Jatuh cinta Jatuh cinta Jatuh cinta Jatuh cinta